Kementerian Agama Beberapa diantaranya langsung disegel, yaitu ruang unit pelayanan lelang atau ULP, ruang perencanaan, ruang keuangan, dan ruang bagian umum. Di mana tim tadi jam 10 menyegel 4 ruangan, setelah disegel baru dilakukan penggeledahan. Tujuannya apa? Supaya tidak keluar masuk orang dan dokumen, luar masuk. Data-data dan dokumen yang dicari juga terlindungi. Baik Bang, tindakan ini terkait kasus apa sih Bang? Ya, kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan gedung kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Berapa nilai kerugian negara ya Bang? Jadi diperkirakan 1 miliar lebih, tapi belum ada kerugian yang pasti kita menunggu dari BPK, selaku auditor. Jadi begini, penggeledahan hari ini juga dalam rangka mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh teman-teman auditor BPK RI untuk melengkapi persyaratan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Ini juga hasil koordinasi dan supervisi dengan KPK. Jadi kita bergandengan ini, tiga lembaga ini. Kejaksaan Tinggi, KPK dan BPK RI. Ini untuk kelengkapan pemberkasan. Oke? Ada berapa ruang yang digeledah? Yang sudah, ini masih telapangan nih. Oke. Yang sudah empat ruang. Yang pertama ruang Suba Umum, ruang Bendahara, sekarang di ruang ULP, dan di ruang Kabak Tiu. Itu disegel semua? Iya, awalnya disegel. Tapi setelah digeledah, dokumen sudah diperoleh, mungkin segelnya dilepas. Ada berapa ruang lagi yang masih akan diperoleh? Kita lihat tuh, tim masih di lapangan. Tim masih di lapangan. Kabarnya ada enam ruang Pak? Kabarnya begitu. Dari keterangan-keterangan yang kita peroleh, dari saksi-saksi, memang ada enam ruangan yang akan kita geledah hari ini. Iya, mudah-mudahan dengan geledah hari ini cukup. Karena dokumen-dokumennya sudah ada di sana. Oke. Mengenai TSK Bang, bagaimana Bang? Iya, TSK masih dua orang dalam perkara ini. Sebagai mana yang pertama itu TSK-nya HS inisialnya, dan Y inisialnya. Sebagai apa Bang? Perannya Bang? Perannya ini kalau nggak salah kontraktor dan PPTK ya. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi dokumen dan data-data terkait kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan Kanwil Kemenak Aceh tahun 2015. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.